Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat trader semuanya Dimanapun saat ini ada berada Jumpa lagi dengan WC trading Masih dianalisa pagi hari ini Di hari Jumat 4 Agustus 2023 Sebelum kita Evaluasi Satu hari ke depan Kita akan lihat satu hari kemarin Pergerakan yang Datar Ini fase dimana Area ini disebut dengan area konsolidasi Kalau kita lihat dari Trend yang ada Sebelumnya turun Kemudian ada pergerakan yang datar Atau ini disebut dengan base Sehingga setelah ini nanti akan terbentuk Pergerakan atau Harga yang cukup signifikan Semuanya menunggu Data yang akan dirilis Nanti malam 19.30 Ada NFP yang nanti Bisa mempengaruhi Pergerakan yang Tentu lebih signifikan Bisa jadi akan kembali ke Harga tertingginya Atau justru akan jauh lebih Akan jauh lebih Jatuh ke bawah Akan jauh lebih Ke bawah turunnya Kalau turun Dia bisa bergerak hingga Di 19.05 Nah bagaimana kita menyikapi Bagaimana mensiasati Jelang NFP Jelang rilis NFP malam nanti Sementara kita monitor Sementara kita ikuti saja Dinamikanya Tidak usah masuk di area-area yang Berpeluang Berpotensi Akan nanti terjadi Range Akan bergerak Naik dan turun Kalau kita lihat dari Kecenderungan Dari kecenderungan yang Terdekat Masih Berada di Turun Kalau kita amati Dari Swingnya Di sana Ini swing juga Highnya Swing highnya Masih Menuju ke Bawah Oke berikutnya Ini Swing highnya Ke bawah Swing lownya Juga ke bawah Yang kemarin Masih datar Masih konsolidasi Fase Dimana ini Trader Pada Atau pelaku Pasar Masih With NC Menunggu Bagaimana nanti Keputusan Atau hasil Dari Release Berita Di malam nanti Kita akan coba Untuk Mensimulasikan Saja dulu Di Awal Pagi ini Kita ukur Jarak Di atas Dan di bawah Tidak ada yang Terlalu signifikan Sehingga kita Bisa Manfaatkan Dulu Kita bisa Manfaatkan Dulu Dengan Menempatkan Peluang Menaik Dan turunnya Kita tarik Lagi Dengan Garis Bantunya Naik Dan turunnya Oke Kita perkirakan Akan Koreksi Dulu Akan Terkoreksi Lagi Hingga Mendekati 19 Akan Terkoreksi Hingga Mendekati 1943 1943 43 Atau 42 Ya Sehingga Kalau kita Ilustrasikan Kira-kira Akan Seperti ini Kemudian Nanti Akan Kembali Bergerak Turun Jika 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 Dengan Catatan Jika Di level Itu Tidak Mampu Ditembus Artinya Di area Levelnya Di area Swing Di atasnya Ini Atau Di Resisten Ini Tidak Mampu Dia Mempertahankan Kemampuan Bullish Sehingga Dari Sisi Swing Hight Masih Menurun Swing Low Menurun Sehingga Ini Berpeluang Akan Kembali Turun Kemudian Bagaimana Menyikapinya Menyikapinya Kita bisa Menunggu Dia Bergerak Naik Hingga Mendekati Level Di sini Kemudian Tunggu Di sana Ada trigger Untuk Pembalikan Atau Tidak Kalau Ada Pembalikan Ada Tigger Pembalikan Kita Bisa Menempatkan Posisi Sell Kita Di sini Kemudian Kita Targetkan Nanti Di ujung Bawah Sekitar 700 Masih Bisa Jadi Kita Bisa Manfaatkan Kembalinya Seller Atau Setelah Koreksi Kembali Dia Bergerak Turun Lagi Baru Kita Menempatkan Posisi Sell Di sini Bukan Berarti Begitu Ini Langsung Kita Ambil Sell Di sini Bukan Kita Tunggu Betul Betul Di mana Titik Baliknya Di mana Harga Itu Mulai Terhenti Dan Ada Petunjuk Dia Mulai Memantul Kalau Kita Menempatkan Peluang Pertama Kalau Kita Mungkin Di awal Mau Melentukan Entry Point Dengan Menjaringnya Bisa Saja Kita Tempatkan Di Atasnya Hanya Saja Nanti Butuh Waktu Yang Cukup Lama Karena Semua Masih Pada Menunggu Pergerakan Masih Akan Di Perkirakan Naik Dan Turun Di Kisaran Range Yang Sama Di 19 19 19 1939 19 29 Nanti Akan Bergerak Di Kisaran Itu Kita Juga Bisa Menempatkan Posisi Sel Di Bawah Atau Di Bawah Level Psikologisnya Ya Untuk Memastikan Kekuatan Seller Yang Cukup Yang Sudah Cukup Ter Konfirmasi Kita Bisa Menempatkan Posisi Sel Dulu Disini 19 28 Diingat Nanti Kita Evaluasi Setiap Ada Pergerakan Setiap Ada Terbentuk Pola Yang Bisa Mempengaruhi Pergerakan Sebelumnya Atau Bisa Mempengaruhi Harga Yang Sebelumnya Seperti Pergerakan Seller Yang Cukup Panjang Atau Rentetan Seller Yang Cukup Banyak Yang Bisa Melewati Area Range Sebelumnya Ini Atau Area Base Jadi Kalau Nanti Mulai Dia Bergerak Turun Maka Ini Bisa Menjadi Area Supply Nanti Sebaliknya Dia Ketika Di Area Di Atas Ini 1943 Mulai Dilewati Maka Berhati Hati Bisa Jadi Nanti Akan Kembali Bergerak Naik Kita Ilustrasikan Simulasikan Dulu Selenya Di 1928 Kita Menempatkan Posisi Sel Di 1928 Kemudian Kita Akan Targetkan Kita Akan Targetkan Dulu Yang Terdekat Di 19 20 Sampai Dengan 19 14 Ya 19 20 Sampai Dengan 1914 Ya Kita Akan Tempatkan Posisi Sel Di Sana Dengan Menempatkan Area Target Di 1920 1920 Poin Sekian Kemudian Berikutnya Kita Bisa Manfaatkan Ketika Dia Belum Ada Tanda Tanda Pembalikan Belum Ada Tanda Tanda Reversal Kita Bisa Menunggu Hingga Target Itu Sampai Di 1914 Target Yang Kedua Bisa Mencapai 1914 Dua Area Ini Bisa Kita Jadikan Sebagai Area Supportnya Sehingga Lebih Berhati-hati Mendekati Area Ini Perhatikan Selalu Karakter Candle Yang Terbentuk Perhatikan Selalu Struktur Yang Terbentuk Di Sana Kalau Area Ini Sudah Mulai Disentuh Maka Ada Kecenderungan Kuat Dia Kembali Bergerak Turun Tentu Di Pergerakan Akhir Candle Selalu Kita Waspadai Adanya Rejection Adanya Loss Momentum Dan Sebagainya Kemudian Jika Di Harga Ini Tidak Mampu Dilewati Dan Nanti Mulai Berjajar Seller Bayer Yang Mulai Berjajar Mulai Mendekati Levelnya 1943 Kita Bisa Lihat Nanti Sekali lagi Apakah Di Area Itu Nanti Akan Ada Tanda Tanda Pembalikan Atau Sebaliknya Kalau Tidak Ada Kita Bisa Manfaatkan Penerusannya Dengan Menempatkan Posisi Bay Di Atas Kita Bisa Menempatkan Posisi Bay Di Atas Atau Kita Bisa Lihat Nanti Breakout Dimana Ya Karena Kalau Nanti Di Area Ini Sekalipun Dia Lebih Tinggi Dari Levelnya Tetapi Masih Berada Di Jajaran Baris Turun Itu Artinya Swing Hight Masih Merendah Maka Tentu Masih Berpeluang Dia akan Kembali Turun Lagi Sehingga Dimana Kita Menempatkan Posisi Bay Kita Menempatkan Posisi Bay Dimana Sementara Kita Letakkan Di 1 9 4 6 Dulu Sementara Kita Tempatkan Di 1 9 4 6 1 9 4 6 Kemudian Kita Targetkan Nanti Di Puncaknya Di Swingnya Sampai Dengan Di 1959 Di Area Ini Berpeluang Jadi Harga Jenuhnya Di area Jenuhnya 1971 Sementara Yang di Bawah 19 0 6 Atau Di Angka Bahkan 19 0 Kita Targetkan Untuk Yang Bay Nya Di 1952 Target Nya Di 1952 Sementara Yang Di Atasnya Atau Target Berikutnya Kita Tempatkan Di 1959 1959 Ini Juga Nanti Bisa Bertindak Sebagai Area Resisten Dua Ini Bisa Bertindak Sebagai Area Resisten Di Area Resisten Selalu Kita Amati Apakah Disitu Ada Nanti Signal Apakah Ada Petunjuk Ada Penolakan Ada Lost Momentum Dan Sebagainya Nanti Kita Amati Kemudian Kita Akan Lakukan Reanalisa Analisa Ulang Sehingga Tidak Hanya Kita Mempertahankan Analisa Pertama Sementara Pergerakan Sudah Mulai Signifikan Mengubah Kondisi Yang Awal Kita Rencanakan Yang Awal Kita Simulasikan Dan Kita Harus Banyak Belajar Dan Kita Harus Banyak Mengakui Kalau Nanti Ternyata Pergerakan Yang Ada Berbalik Dari Yang Sudah Kita Rencanakan Selalu Di Update Selalu Diikuti Dinamika Itu Adalah Yang Terbaik Yang Bisa Kita Lakukan Sehingga Kita Tidak Kehilangan Peluang Yang Lebih Baik Lagi Yang Kita Tempatkan Ini Simulasi Dari Awal Sebelum Ada Pergerakan Yang Signifikan Ketika Mulai Ada Pergerakan Yang Signifikan Tentu Kita Akan Lakukan Penyesuaian Jadi Jangan Dikira Kalau Sel Di Sini Kemudian Tersentuh Kemudian Naik Lagi Panik Yang Ada Di Benak Kita Kemudian Yang Ada Kita Melihat Analisa Ini Tidak Sesuai Bahkan Kita Sudah Sampaikan Di Awal Pelajari Tekniknya Ketika Satu Pos Tersentuh Maka Lakukan Recovery Recovery Itu apa Recovery Itu Upaya Kita Untuk Cara Kita Untuk Meminimal Meminimalkan Meminimalisir Tingkat Kerugian Bagaimana Caranya Banyak Pelajari Dulu Yang Belum Faham Banyak Pelajari Dulu Bagaimana Cara Recovery Mungkin Ini Yang Bisa Kita Sampaikan Sampai Ketemu Di Nanti Malam Bagi teman-teman Widget Trading Nanti Jam 7 Malam Kita Sudah Buka Pastikan Jaringan Baik Tidak Ada Kendala Karena Nanti Di 15 Menit Setelah Jam 7 Kita Akan Tutup Kita Fokus Di Melihat Kondisi Market Kalau Kalau Mungkin Teman-teman Terlambat Nanti Bisa Masuk Di 1945 Karena Kita Akan Buka Setelah News Dirilis Selesai Terima kasih Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Profit Dua Warah